Hai Piknikers Masih edisi wisata Pangalengan Bandung nih Sekarang kami akan mereview sebuah destinasi wisata kolam air panas di Pangalengan Yang populer banget dengan nama Cibolang Hot Spring Yang panorama alamnya tuh menyejukkan mata Hmm asik dong Bisa liburan sambil terapi kesehatan Mantep gak tuh Seperti apakah situasi dan juga kondisi wisata pemandian air panas Cibolang ini Yaudah kita intip bareng-bareng aja yuks Tapi sebelum dilanjut bagi yang belum subscribe nih silahkan dong diteken tombol subscribe nya Biar kalian gak ketinggalan update info terkini dari kami Pokoknya kami doakan kalian semuanya semoga panjang umur, sehat dan juga berkah rezekinya Amin Lokasi wisata ini tuh berada di desa Wanasuka Pangalengan Kabupaten Bandung Jawa Barat Kalau berangkat dari kota Bandung waktu tempuhnya sekitar 2 jam Tapi jalan disini tuh gak boring loh Karena perkebunan teh yang menjadi ciri khas Pangalengan selalu menghibur selama di perjalanan Akses jalannya juga mulus banget Jalannya tuh mulai menyempit disaat mendekati area wisata Cibolang Tapi walaupun sempit banyak bus yang bisa nyampe ke lokasi Harga tiket masuk per orangnya Rp25.000 Ini tuh belum termasuk parkir ya Tapi sudah termasuk asuransi jiwa Jam operasional Cibolang Hot Spring ini dibuka setiap hari Mulai dari jam 5 pagi sampai jam 8 malam Kalau weekend bisa sampai jam 12 malam loh Dan ini tuh lahan parkirnya Ternyata luas banget ya guys Waktu itu kami sampai ke lokasi sekitar jam 9 pagi Suasananya tuh masih sepi Nampaknya kami pengunjung pertama yang datang Di sekitar lokasi parkir terdapat beberapa warung jajanan Dan mari kita sambut bintang tamu kita Ibu-ibu dari BKMM Sindang Layam Andalajati Bandung Kepada ibu-ibu kami persilahkan untuk bersama-sama menyanyikan yoyonya Bersama orang tercinta kita bisa cuci mata Sambil tertawa-tawa dan lupa baca doa Ayo kita mengangginya bersama Mana senyumnya Mana tawanya Mana tepuknya BKMM Sindang Jaya Yes 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 Oke setelah masuk ke dalam Kami langsung berburu tempat persinggahan Yang kami anggap paling nyaman disini Ada beberapa saung loh disini Dan yang sudah dilengkapi tikar Saungnya sih gratis tapi tikernya harus sewa ya Hehehe Bisa aja nih Harga per tikernya itu Rp20.000 Karena kita rombongan akhirnya kita pilih saung besar yang posisinya di atas kolam ikan Namanya Bale Kambang Cibolong hot spring ini memiliki beberapa kolam Tapi waktu kami dateng banyak kolam yang sedang dikosongkan Entahlah mungkin sedang perawatan ya Jadi kolam regulernya waktu itu cuma kolam ini Dan juga kolam VIP Tapi harus bayar tiket masuk terusan ya Nanti kita tengok deh seperti apa kolam VIPnya ya Kolam yang satu ini tuh letaknya cukup ideal Karena dekat dengan saung-saung dan juga toilet atau ruang ganti Kedalaman kolam mulai dari sepinggang dewasa Sampai sedada orang dewasa Jadi hati-hati ya Semakin ketengah itu akan semakin dalam Ada tali tambang yang menjadi tanda batas kedalamannya Wah beneran Luar biasa ibu-ibu ini ya Ada aja idenya yang bisa bikin rame kayak gini Bikin suasana tuh jadi meriah dan juga heboh Lumayan kan bisa menghibur pengunjung lain yang sedang berendam Hehehe Sampai berendam Duarlah 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 Yang mau sewa ban harganya itu cuma Rp 5.000 saja loh. Terus kalau kalian lupa gak bawa baju dan peralatan berenang, jangan khawatir kalian bisa beli di sini. Oke, tadi kita udah liat kan kolam regulernya. Sekarang Markiteng, mari kita tengok area VIP-nya. Sambil kita bandingkan ya, ada apa aja dan seperti apakah penampakannya. Ayo dong ikutin aku. Untuk masuk area VIP ini, pengunjung dikenakan biaya terusan sebesar Rp 15.000 per orang. Ini dia kolamnya. Jadi di area VIP ini terdapat 4 buah kolam. Plus bak rendam private dan juga kolam terapi ikan. Perbedaan lainnya adalah semua kolam di sini itu dangkal dan kelihatan airnya itu lebih jernih ya guys. Jadi bisa dibilang aman banget loh buat bocil. Selain itu, sensasi di area ini tuh berasa natural banget. Karena langsung berdekatan dengan area lereng hutan yang rimbun. Jadi rasanya tuh lebih sejuk aja. Walau begitu, ada papan peringatan untuk pengunjung agar tidak mendekati area hutan tersebut ya. Untuk menghindari potensi rawan longser dan juga satwa liar. Eh, satwa liar di sini kira-kira apa ya? Eh, semoga saja satwa liar yang dimaksud cuma kucing, kambing, bebek, dan lain-lain deh. Waktu itu kami memilih kolam yang paling ujung dan juga jauh dengan lereng. Selain lebih luas, airnya juga nggak terlalu panas alias cuma anget-anget doang. Jadi bocil pun bisa nyaman, walaupun airnya agak keruh-keruh dikit sih. Nah, kalau yang ini kolam terapi ikan. Itu loh yang digigit-gigit dan bikin kaki geli-geli gitu. Kalau saya nggak nyobain ya, karena kasian dong ikannya nanti mabok ngisip aroma kaki saya. Dan ini bak rendam VIP-nya. Ada 6 ruangan private di sini ya. Tapi airnya tuh panas banget guys. Itu sebabnya ada peringatan dan juga tata tertib dari pengelola sebelum berendam air panas. Baiklah guys, sampailah pada kesimpulan. Sebagai tempat wisata air panas yang dikeliling oleh perkebunan, tentunya Cibolang Hot Spring menawarkan alam sekitar yang menyejukkan. Walau akses jalan menuju lokasi terbilang sempit, tapi area parkir dan area kolam di dalamnya tuh cukup luas. Ada beberapa saran nih dari kami buat pengelolanya. Pertama, dari sisi estetika nih ya. Kayaknya kalau landscape-nya dipercantik dan dibikin lebih rapi lagi, pasti deh pengunjung pada seneng dan dateng lagi, dateng lagi. Kemudian boleh juga tuh ditambah spot selfie yang ikonik gitu loh. Dan yang terakhir, kalau bisa sih toiletnya gak usah bayar lagi. Jadi udah include gitu loh. Kayak toilet yang di area VIP itu. Itu aja sih, semoga wisata Cibolang Hot Spring ini ke depannya lebih oke lagi ya. Oke piknikers, demikian review wisata kolam air panas Cibolang ini ya. Semoga infonya bermanfaat. Terus jangan lupa bahagia dan tetap jaga kesehatan ya guys. Salam piknik! Terus jangan lupa bahagia dan tetap. Terus jangan lupa bahagia dan tetap. Terima kasih telah menonton!